Assalamualaikum, hai, aku mau bagi resep yang bikin boros nasi, yaitu ayam ricarica dan ini favorit aku sama suami Makanya aku kalau masak nasi sekarang pakai kongbab, cara masaknya juga gampang banget, kongbab uci beras seperti biasa Tambahin kongbab dan takaran air juga cara masak nasinya sama kayak kalian masak nasi biasa Selanjutnya marinasi ayam dengan jeruk nipis, sajiku, lada, garam, dan diemin aja deh, jangan kelamaan nanti dia ngombek Terus bumbu sudah aku stok di kulkas dan kalau kalian pengen tau ya bumbu halusnya bisa kalian cek youtube atau deskripsi ya guys Bumbu yang diiris dan digeprek kalian bisa lihat sendiri dan ini aku blender cabenya lagi karena tadi bumbu halusnya belum ada cabenya guys Dan bikin aja cabenya yang banyak biar lebih nendang Dan aku biasanya kalau masak ricarica itu ada bumbu halus dan ada bumbu iris biar rasanya semakin sedap Dan untuk yang digeprek ini ada lengkuas, jahe, juga sereh, selain itu serehnya jangan lupa diiris-iris biar lebih keluar rasa serehnya ya guys Terus daun jeruk dan daun salem itu buang tulangnya dan juga daun kemangi siapin untuk topin terakhir terus juga masak kok jangan lupa Nah goreng aja ayamnya nanti sampai setengah matang Lihat nasinya udah matang Oke lanjut kita goreng ayam goreng sampai setengah matang dan kecoklatan ke gini aja ya guys Nanti sisa minyak ayam gorengnya dipakai untuk menumis bawang merah, bawang putih dan juga caben-cabeyan Tambahin bumbu-bumbunya, bumbu halus dan juga caben yang udah diblendir sama bawang merah, bawang putih sedikit tadi Nah campur aja deh semua yang udah digeprek daun jeruk dan juga daun salem Ini sampai aromanya keluar dan sedikit matang Lalu kita masukin bumbu-bumbu penyedap gula garam Dan aku juga suka pakai gula aren organik Kalau enggak ada bisa pakai gula merah biasa Campur deh sama ayam yang udah digoreng setengah matang tadi Tinggal kalian aduk-aduk sampai menyatu bumbu dengan ayamnya Terus kalian bisa tambahkan air Dan biarin sampai menyusut Kalau udah menyusut kalian bisa tambahin air lagi Disesuaikan aja sama selera airnya mau sebanyak apa Kalau sudah sesuai sama yang kalian mau Tinggal tambahin daun bawang sama daun kemangi Aduk-aduk deh Dan ini udah selesai Sumpah enak banget karena aku yang masak bukan kalian Tinggal kalian plating ini ada nasi dan juga ayam rica-rica dengan kuah yang banyak Ini ayamnya juicy banget Juicy Lucy guys Kalau kalian suka jangan lupa tag aku dan juga share Bye